Kisah, legenda, keris Nogo Sosoro dan Sabuk Inten Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-133 Selamat menikmati Dalam kisah sebelumnya diceritakan malahan Arya Saloka telah menyanggupkan diri untuk membawa beberapa orang laskarnya ke dalam kota dan menjaga keselamatan tanah ini dari segala yang mungkin akan mengancam tetapi ia harus menunggu sampai laskar itu datang mungkin malam nanti, mungkin besok pagi ia mengharap dalam waktu yang singkat tidak akan terjadi sesuatu Ketika Wanamerta telah selesai memberikan beberapa petunjuk serta Kertapitu telah meninggalkan pendopo itu untuk melaksanakan Wanamerta pun masuk ke dalam rumah kepala daerah perdikan Banyu Biru itu Beberapa orang pelayan yang berada di dalam rumah itu sejak masa Kiageng Gajah Sora masih berada di rumah itu pula sedang beberapa orang lain adalah orang-orang baru Namun demikian apa yang dilihatnya kini adalah jauh berbeda dari kira-kira 5-6 tahun yang lalu Dulu ia berada di dalam rumah itu seperti di dalam rumahnya sendiri bahkan ia telah mengenal dengan baik hampir segenap sudut-sudutnya Dulu ketika Nyai Ageng Gajah Sora masih ada tampaklah rumah itu bersih dan terawat rapi tetapi kini rumah itu menjadi seakan-akan tak berpenghuni tampaklah sarang labah-labah bergayutan di langit-langit di setiap sudut dan bahkan hampir di setiap lekuk-lekuk dindingnya hitam-hitam langes dari lampu-lampu minyak membekas mengotori dinding dan tiang-tiangnya melihat perubahan itu wanamerta menekan dadanya keadaan rumah ini benar-benar menggambarkan keadaan seluruh tanah perdikan Banyu Biru kotor dan tak terawat tetapi ia tidak mempunyai wawenang untuk berbuat lebih jauh ia tidak berhak mengumpulkan para bahu kepala-kepala dukuh dan para pamong desa lainnya ia tidak mempunyai kekuasaan untuk mengadakan peraturan-peraturan baru atau perubahan-perubahan apapun sebab ia hanya berada di rumah itu untuk sementara mungkin sangat singkat seandainya malam nanti keageng lembusora telah selesai dengan pekerjaannya besok mereka pasti akan datang kembali mungkin dengan pasukan dan mungkin harus bertempur melawan orang itu karena itu yang dapat dilakukan adalah membiarkan segala sesuatu berjalan seperti biasa ia hanya dapat memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam batas-batas tertentu meskipun demikian seandainya lembusora memerlukan waktu yang lama dalam perlawanannya atas orang-orang hitam itu ia pun bermaksud untuk berbuat lebih banyak lagi ketika hari semakin siang dan terik matahari seperti membakar rumput di alun-alun wana merta bermaksud untuk beristirahat tetapi baru saja ia meletakkan tubuhnya di bali-bali bambu di peringkitan rumah itu terdengarlah seorang pengawal naik ke pendopo sambil berdiri di depan peringkitan ia berkata Kiai seseorang ingin bertemu dengan Kiai siapa? tanya wana merta sambil bangkit Sontani jawab orang itu Sontani ulang wana merta apakah keperluannya? ya Sontani aku tak tahu apa yang akan disampaikan kepada Kiai ia ingin berbicara langsung jawab pengawal itu wana merta berpikir sejenak apakah yang akan dilakukan barangkali ia akan membalas dendam sakit hatinya ketika ia terpaksa menelan keadaan yang pahit di tanah lapang sendiri tanya wana merta pula tidak Kiai jawab orang itu dengan anak istrinya eh? wana merta terkejut dengan anak istrinya orang itu mengangguk ya baiklah aku datang kata wana merta kemudian namun demikian ia masih ragu apakah maksud kedatangan orang itu kalau saja ia bermaksud jahat tak akan ia membawa anak istrinya meskipun demikian ia tidak boleh kehilangan kewaspadaan tetapi Sontani bukanlah orang yang harus ditakuti ketika wana merta muncul di pintu dilihatnya Sontani benar-benar dengan istri dan seorang anaknya duduk di pendopo demikian Sontani melihat wana merta segera ia berlari terpongkok-pongkok dan langsung bertiarap di kaki orang tua itu sambil berkata meratap Kiai ampunilah segala dosa-dosaku aku merasa bahwa aku telah bersalah terhadap Kiai terhadap Banyu Biru dan terhadap anak Mas Arya Saloka tetapi semuanya itu adalah karena terpaksa aku sebenarnya sama sekali tak ingin untuk sesuatu kedudukan apapun dan sekarang aku menyerahkan kembali semua jabatan yang pernah aku terima dari lembu sorah orang yang terkutuk itu orang yang telah merampas ketentraman hidup keluarga ku sebab bagiku segala jabatan itu tak akan berarti selama aku tidak dapat menunjukkan kesetiaanku kepada kampung halaman ini biarlah kibakung kembali kepada jabatannya menjadi bahu lemah abang dengan demikian lemah abang akan menjadi tentram kembali setelah lembu sorah mengacaunya biarlah orang terkutuk itu disambar petir atau mati dicincang oleh orang-orang dari gunung tidar atau rawa pening atau suara suntani terputus oleh kata-kata wana merta jangan salahkan lembu sorah suntani dan jangan kau umpati orang itu sebab lembu sorah adalah paman Arya Saloka putra ki ageng sorah dipayana yang kita hormati suntani terkejut seperti disengat kelabang berlahan-lahan ia bangkit dan duduk di depan wana merta yang masih berdiri di pintu ia tidak tahu kenapa wana merta tidak mau mengutuk lembu sorah bukankah lembu sorah telah mengkhianati banyu biru karena itu tiba-tiba keringat dingin mengalir di seluruh tubuhnya suntani menjadi bingung bagaimanakah tanggapan yang sebenarnya dari wana merta terhadap lembu sorah ketika untuk beberapa saat wana merta masih berdiam diri berkatalah suntani dengan suara gemetar kiai kenapa kiai tidak mengutuk lembu sorah yang telah memecah belah raknya banyu biru lembu sorah telah berjuang untuk suatu cita-cita dihadapinya segala akibat dari perjuangannya ia tidak takut mati karena cita-citanya itu meskipun jalan yang ditempuhnya tidak benar malahan bertentangan dengan keadilan namun ia dapat dihormati karena keberaniannya jawab wana merta kemudian ia melanjutkan sedang ada orang lain yang mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari perjuangan lembu sorah itu ia bersudut di bawah kakinya selagi kesempatan memungkinkan tetapi kalau keadaan menjadi suram maka ia akan mencoba untuk menghindar meloncat untuk menyesuaikan diri dengan keadaan baru seperti seekor bunglon yang dapat berwarna hitam kalau ia berada di cabang yang hitam dan berwarna hijau kalau ia hinggap di atas daun-daun yang segar suntani benar-benar menjadi gemetar sekali dua kali ia menoleh kepada istri dan anaknya yang memandangi dengan cemas tetapi suntani masih belum berputus asa ketika wana merta masih tegak berdiri dan memandang ke arah cahaya terik matahari yang berserak-serak di halaman maka tiba-tiba suntani berkata kiai entahlah apa yang dibawa oleh istriku barangkali kiai akan dapat menerimanya dengan senang hati sebagai persembahan seorang kawula yang setia mengabdi diri kepada kiai wana merta tidak sempat menjawab suntani dengan terbungkuk-bungkuk bangkit dan melangkah turun dari pendopo ketika ia naik lagi di tangannya telah tersangkut sebuah bungkusan yang besar kiai katanya setelah ia berjongkok kembali di hadapan wana merta terimalah tanda kesetiaanku ini wana merta memandang suntani dengan pandangan yang kosong ia bersedih hati ketika ia melihat kenyataan bahwa di banyu biru ada seseorang yang berjiwa seperti orang yang berjongkok di hadapannya itu ia lebih hormat kepada lembu surah kepada sawung sariti yang dengan gigih bekerja keras untuk mencapai tempat yang setinggi-tingginya buat dirinya sendiri meskipun berdosa lah mereka yang mengorbankan orang lain untuk kepentingan dan kesenangan sendiri wana merta masih belum berkata apapun ketika suntani membuka bungkusan itu dengan penuh harapan kalau wana merta berkenan di hatinya ia pasti dapat mempengaruhi area saluka mungkin ia tidak akan mendapat suatu hukuman bahkan mungkin ia akan tetap berada pada kedudukan yang sekarang bahu dilemah abang ketika bungkusan itu telah terbuka wana merta melihat beberapa potong kain lurik di dalamnya bahkan ia melihat sehelai sutra yang bagus dan mahal ia melihat sebuah pendok kris dari emas dan beberapa benda-benda lain yang berharga kiai suntani meminta adalah suatu karunia yang tiada taranya kalau kiai sudi menerima barang-barang yang sama sekali tak berarti ini hati wana merta menjadi bertambah suram dan kesuraman hatinya itu terbayang di wajahnya sekali lagi ia memandang bungkusan itu ketika berkilat cahaya intan dibalik lipatan kain-kain itu hatinya berdesir agaknya suntani membawa pula timang tretes intan berlian alangkah banyaknya barang-barang yang kau bawa suntani berkata wana merta suntani menjadi bergembira mendengar perhatian itu apakah artinya barang-barang itu dibanding dengan nyawanya tidak seberapa kiai aku bukanlah orang yang cukup kaya untuk mempersembahkan barang-barang yang cukup bernilai jawab suntani harapannya tiba-tiba menjadi tumbuh hampir seluruh umurku aku bekerja keras namun aku tak akan mampu mendapatkan barang-barang yang kau bawa itu sahut wana merta mudah-mudahan lain kali aku dapat menambahnya dengan barang-barang yang tak bernilai lainnya jawabnya ia mengharap wana merta membungkuk dan membuka lipatan-lipatan kain mengamat-amati pendok emas dan timang tretes intan berlian itu tetapi untuk beberapa saat wana merta masih tegak seperti tiang-tiang pendopo rumah itu sehingga akhirnya suntani menjadi bingung bajunya telah basah oleh keringat yang mengalir semakin deras kemudian suntani menjadi kecewa sangat kecewa ketika wana merta berkata suntani dari manakah kau dapatkan barang-barang itu aku telah bekerja keras selama ini jawab suntani terbata-bata aku juga bekerja keras selama ini bantaran juga penjawi sendang papat jaladri dan orang-orang lain tetapi mereka tidak dapat jangankan benda-benda serupa itu sebagian kecil pun tak dimilikinya berkata wana merta suntani menjadi bingung ia tidak tahu apa yang akan dikatakan dalam kebingungan itu terdengarlah wana merta berkata suntani aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pemberianmu itu wana merta berhenti sejenak sedang suntani menengadahkan wajahnya tetapi wana merta meneruskan namun sayang aku tak dapat menerimanya serahkanlah barang-barang itu kembali kepada asalnya bukankah kau dapat membeli barang-barang itu karena kau menjabat bahu lemah abang karena kau memeras rakyat lemah abang untuk kepentinganmu dan kepentingan lembusora bukankah kau dapatkan barang-barang itu karena rakyatmu kelaparan nah suntani kalau kamu ingin menebus kesalahanmu setidak-tidaknya mengurangi kembalikan barang-barang itu kepada mereka yang berhak tidak kepada aku tidak kepada cucu Arya Saloka suntani menjadi semakin bingung mulutnya kini benar-benar terkunci ia masih berjongkok pada kedua lututnya dengan gemetar dan wana merta masih berdiri di pintu peringkitan suntani terdengarlah kembali suara wana merta ada seribu jalan yang dapat kau tempuh untuk menyerahkan kembali barang-barangmu itu kau dapat membantu mereka dengan alat-alat pertanian kau dapat mendirikan untuk mereka kubuk-kubuk yang lebih baik banjar-banjar desa dan tempat ibadah yang layak mendengar kata-kata wana merta itu jantung suntani serasa mempeku dan darahnya serasa berhenti mengalir tetapi nafasnya satu-satu berloncatan lewat lubang-lubang hidungnya betapa panas udara siang ini namun rasa-rasanya mbusan nafasnya jauh lebih panas dari panasnya udara tiba-tiba terdorong oleh kegelisahan yang menggelora di dalam dadanya ia berkata putus-putus tetapi tetapi kiai bukankah kiai memerlukan barang-barang ini wana merta menggeleng lemah jawabnya tidak suntani dalam kebingungan suntani mendesak kiai bukankah kiai sendiri berkata bahwa kiai tidak pernah dapat memiliki barang-barang serupa ini meskipun kiai bekerja keras dan membanting tulang hampir seumur hidup kiai dan barangkali aku datang untuk mengantarkannya kepada kiai bukankah waktu yang pendek ini akan jauh lebih berharga daripada hampir seumur hidup kiai wana merta menarik nafas perlahan-lahan terdengar ia menjawab suntani kau dan aku mempunyai perbedaan kebutuhan dalam menjalani hidup ini aku merasa berbahagia karena aku tidak akan dapat memiliki benda-benda serupa itu sebab dalam kemiskinan aku akan dapat menikmati kekayaan miskin akan benda-benda duniawi tetapi aku merindukan kekayaan di hari-hari yang abadi sebab kekayaan duniawi melulu tak akan ada artinya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah menentukan akan datangnya masa dimana manusia bertanggung jawab kepadanya sedangkan kau agaknya telah terjerumus ke dalam kekuasaan nafsu duniawi tetapi kau tak akan pernah merasa bahagia bahagia yang abadi kebaktian kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pengabdian kepada titah yang dikasihinya manusia dengan demikian hidupmu akan menjadi terasing terasing dari rasa kasih kasih antara manusia dan kasih yang dilimpahkan Tuhan kepadamu karena itulah maka kau semakin dalam membenamkan dirimu ke dalam timbunan benda-benda serupa itu Sontani merasa seolah-olah terlempar ke dalam suatu keadaan yang tak dikenalnya hitam dan kelam tetapi di titik yang sangat jauh tampaklah cahaya yang terang menyorot langsung ke dalam jiwanya cahaya itu semakin lama menjadi semakin terang bahkan kemudian ia menjadi silau karenanya akhirnya sekali lagi ia bertiarap di hadapan kaki wana merta kali ini ia benar-benar tak dapat menahan keharuannya Sontani yang pernah menjabat bahu pedukuhan lemah abang yang pernah dengan kekerasan mendesak kedudukan Gai Bakung itu tiba-tiba menangis terseduh-seduh dengan kedua belah tangannya ia menutupi wajahnya ia menjadi sangat malu karena usahanya untuk menyuap wana merta wana merta sadar bahwa kata-katanya tepat menyentuh perasaan Sontani maka ia meneruskan Sontani pulanglah bawalah benda-benda yang sama sekali tidak berarti bagiku itu kembalikan mereka kepada yang berhak dengan bijaksana cepatlah sebelum Arya Saloka datang dan melihat caramu yang sama sekali tidak disukainya itu ia masih terlalu mudah untuk dapat berbuat seperti aku Sontani perlahan-lahan bangkit dan duduk bersilah di hadapan orang tua itu anak istrinya yang gelisah memandanginya dengan penuh pertanyaan di dalam kepalanya ketika detak jantung Sontani telah menjadi tenang kembali maka hatinya menjadi tenang tiba-tiba ia menjadi tidak takut lagi kepada wana merta juga kepada Arya Saloka tidak takut untuk menerima dendamnya di dalam dadanya kini tersimpanlah suatu tekat untuk menepus dosanya dengan noda-noda yang begitu hitam meskipun seandainya ia harus digantung di tengah-tengah beringin kurung Kiai katanya kemudian aku akan pulang kelemah abang aku akan coba untuk memenuhi pesan Kiai Wanamerta menyerahkan kembali barang-barang ini kepada yang berhak seterusnya seandainya anak mas Arya Saloka datang dan menghendaki hukuman atas pengkhianatanku aku tidak akan membela diri apapun yang akan ditimpakan atasku akan aku jalani dengan ikhlas meskipun seandainya aku akan dihukum mati wana merta menggeleng jawabnya percayalah suntani darah banyu biru bukanlah darah yang haus akan pembalasan dendam dan pembunuh mungkin kau akan terbunuh oleh pedang yang bersarang di dalam dadamu seandainya kau tetap pada pendirianmu tetapi kau telah menemukan jalan kembali kembalilah Tuhan Maha Pengampun sekali lagi suntani bersujud di hadapan wana merta tetapi wana merta menahannya dan dengan ramah ia berkata jangan bersujud kepadaku duduklah bersama anak dan istrimu aku akan duduk bersama-sama dengan kalian tetapi suntani menolaknya ia akan meninggalkan pendopo itu sebelum Arya Saluka datang seperti yang dinasihatkan oleh wana merta sehingga dengan demikian ia pun segera minta diri beserta anak istrinya yang sama sekali tidak mengerti persoalan yang bergolak di dada suaminya sepeninggal suntani kembali wana merta membaringkan dirinya untuk beristirahat terbayanglah betapa kemunduran lahir dan batin dari tanah perdikan ini suntani adalah salah satu dari sekitar banyak orang yang kehilangan kepribadiannya mungkin masih banyak orang lain yang justru lebih parah daripadanya ketika kemudian ia tertidur karena lelahnya mendadak ia terbangun oleh derap kaki kuda cepat ia bangkit dan meloncat ke pintu ia masih sempat melihat seekor kuda lari dengan kencangnya memasuki halaman kemudian seorang pengawal meloncat turun dan langsung datang kepadanya dengan tergesa-gesa pengawal itu berkata kiai, laskar di perbatasan bergerak mendekati kota wana merta tidak terkejut karenanya ia tahu persis laskar Arya Saloka yang akan membantu mengamankan kota karena itu ia bertanya semua tidak kiai jawab orang itu hanya sebagian kau tahu siapa pemimpinnya tanya wana merta pula entahlah jawab orang itu sambil menggeleng jemputlah mereka dan bawalah mereka kemari kata wana merta kemudian orang itu ragu sebentar tetapi kemudian ia pun segera berangkat melakukan perintah itu di sepanjang jalan hatinya diliputi oleh kecemasan seperti pada saat ia melihat laskar pamingit meninggalkan kota apakah yang akan dilakukan oleh laskar di perbatasan itu atasnya dan atas orang-orang banyu biru yang lain yang ikut serta dalam kelas karan lembu sora ketika ia melewati gardu penjagaan kedua tiga orang yang bertugas di gardu itu telah menghilang pengawal berkuda itu tahu bahwa mereka akan berusaha menyembunyikan diri mereka karena mereka takut akan pembalasan dengan demikian pengawal itu menjadi semakin ragu dalam keraguan itu kudanya berlari terus maka sebelum ia mengambil keputusan pengawal itu telah sampai di gardu pertama ia menjadi berlega hati ketika di gardu itu masih dilihatnya empat orang berjaga-jaga untuk meyakinkan pendiriannya pengawal itu berhenti sejenak kepada orang-orang di gardu itu ia berkata gardu kedua telah kosong kosong tanya orang-orang di gardu pertama itu kenapa? aku kira mereka takut jawab pengawal berkuda itu takut apa? tanya orang-orang di gardu kalau Laskar Arya Saloka itu datang ada kemungkinan mereka akan ditangkap dan dihukum juga kita semua jawabnya tiba-tiba salah seorang dari mereka berempat itu tertawa dengan lantang ia berkata jangan takut mereka tidak akan berbuat apa-apa selama mereka masih berada di bawah pimpinan Arya Saloka kau yakin? tanya pengawal berkuda itu jangankan kita orang-orang banyu biru terhadap orang pamingit pun Arya Saloka tidak berbuat sesuatu pimpinan gardu ini semalam telah mengalami perlakuan yang tak disangka-sangka dari Arya Saloka meskipun orang itu di bawah serta namun ia akhirnya kembali dengan selamat justru pada saat kita telah memukul tanda bahaya untuk menangkap anak muda itu pengawal yang masih duduk di atas kudanya itu masih ragu-ragu juga ia mendatangi orang yang bercerita itu yang tidak lain adalah Ira dengan sorot mata yang bertanya-tanya sehingga terdengar Ira menjelaskan aku menjadi jaminan bagi kalian kalau orang-orang yang ikut serta dalam Laskar Arya Saloka itu mendendam kalian akulah yang pertama-tama akan naik ke tiang gantungan orang yang bertugas itu menjemput Laskar yang semakin lama semakin dekat itu pun menjadi percaya meskipun hatinya menjadi gelisah baiklah katanya mudah-mudahan katamu benar kemudian ia memacu kudanya kembali ke arah kepulan debu putih di depan mereka kuda itu pun melemparkan debu yang putih pula yang kemudian lenyap dihembus angin pegunungan semakin dekat orang berkuda itu dengan barisan yang mendatang hatinya menjadi semakin gelisah ketika kudanya telah berada beberapa ratus langkah lagi ia menghentikannya kembali ia menjadi ragu-ragu jangan-jangan orang-orang yang berada di dalam barisan itu akan bersama-sama menyerangnya dan beramai-ramai mencincangnya sebagai seorang pengkhianat tetapi kalau diingatnya kata-kata Ira ia menjadi agak tenang demikianlah ketika barisan yang mendatang itu sudah semakin dekat orang itu mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi sebagai suatu pernyataan bahwa ia tidak sedang menggenggam senjata di ujung barisan itu seorang anak muda yang duduk di atas punggung kuda mengangkat tangannya pula melihat anak muda itu dada pengawal itu berdesir ia tidak salah lagi pasti anak muda itulah Arya Saloka dengan demikian ia menjadi berdebar-debar di samping anak muda itu dilihatnya seorang gadis yang juga duduk di punggung kuda tetapi ketika ia melihat seorang yang berjalan di belakangnya kembali ia menjadi gelisah orang itu adalah bantaran ketika barisan itu sudah semakin dekat lagi meloncatlah ia turun dari kuda dan dengan hormatnya ia membungkukan dirinya Arya memandang orang itu dengan seksama ia pun mengangguk pula Tuhan kata pengawal itu dengan hormatnya aku menjalankan perintah Kiaiwana Merta untuk menjemput Tuhan dan membawa Tuhan ke halaman rumah Kiakeng Lembusora Arya menggelengkan kepalanya jawabnya haruskah aku pergi ke Pamingit pengawal itu menjadi heran jawabnya tidak Tuhan rumah Kiakeng Lembusora di Banyu Biru adakah Kiakeng Lembusora mempunyai rumah di Banyu Biru? tanya Arya ada Tuhan di sebelah alun-alun jawab pengawal itu ia menjadi bingung oleh pertanyaan Arya rumah itu adalah rumahku bukan rumah Kiakeng Lembusora jawab Arya berdentanglah jawaban Arya Saloka itu di telinganya benar rumah itu memang milik rumah Kiakeng Gajah Sora maka dengan cepatnya ia membetulkan kata-katanya Tuhan benar Kiaiwana Merta menunggu Tuhan di rumah Tuhan sendiri apakah kau dari Laskar Paman Lembusora? tanya Arya pertanyaan itu sungguh tidak menyenangkan tetapi itu adalah karena kesalahannya sebab selama ini ia memang menganggap bahwa rumah itu adalah rumah Kiakeng Lembusora pengawal itu menjadi gelisah badannya mulai dialiri oleh keringat dingin dari punggungnya ternyata dalam keadaan yang sulit itu ia kurang berhati-hati ia merasa bahwa ia telah menggali lubang untuk dirinya sendiri akhirnya ketika ia tak dapat berbuat lain maka ia pun menjawab ya Tuhan suaranya gemetar kini ia tinggal menunggu apakah yang akan dilakukan oleh anak muda itu atau oleh orang yang berdiri di belakangnya atau oleh seluruh barisan itu mungkin mereka akan melemparinya dengan batu sampai mati atau mungkin mengikatnya di belakang kuda itu dan menariknya sepanjang jalan tetapi kalau demikian ia tidak berteriak di gardu pertama bahwa Ira lah yang pertama-tama akan naik ke tiang gantungan ketika untuk beberapa saat Arya Saloka masih berdiam diri ia menjadi semakin tegang dan gelisah sekali-kali ia mencuri pandang ke arah wajah anak muda itu namun ia tidak dapat mengetahuinya apakah yang tersirat di wajahnya itu nah bagaimanakah kisah selanjutnya silahkan ikuti terus kisah legenda Chris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.